Saya salut dengan pengetahuan yang cukup luas yang Anda miliki. Ini baru kali ini saya melihat seorang pendeta menjabarkan dengan kejujuran. Karena selama ini para pendeta itu menyampaikan dogma-dogmanya itu penuh dengan kepalsuan dan kedustaan. Makanya saya agak tertarik dengan saudara-saudara. Boleh nyalakan videonya Pak? Karena kita baru kenal nih. Saya sih lagi santai. Masanya saya lagi santai nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa lagi kerokok juga gak apa-apa. Asal jangan lagi telanjang aja. Ini lagi santai. Gak apa-apa Pak. Oke luar biasa. Jadi sesuai yang saudara jabarkan tadi. Bagaimana untuk meyakini suatu ajaran tentang ketuhanan yang Anda miliki dari zamannya. Taurat yang disampaikan kepada Musa dengan kaum-kaum yang jahiliah bagi kami ya. Ataupun kaum buddha menurut pandangan Anda. Cuma satu yang menjadi persoalan. Kalau ajaran Anda, saya sangat menghargai. Jadi bingung juga saya mau berdebat. Bingung. Karena Anda penuh dengan kejujuran. Itu yang membuat saya itu bingung. Tapi gak apa-apa lah ya. Saya coba begini aja. Walaupun kita beda keyakinan. Tapi saya tetap mengedepankan kejujuran. Itu konsep saya. Siapapun keyakinannya. Apapun agamanya. Saya selalu menghargai kejujuran. Di mana saya berdialog dengan kawan-kawan. Selalu saya katakan kejujuran adalah pintu gerbang. Untuk mendapatkan suatu kebenaran. Itu konsep saya. Di dalam Islam juga begitu. Jadi yang saya mau tanyakan dengan para Mr. Paul Zhang ini. Mudah-mudahan ini mengenak lah ya. Tapi gak tahu ini agama yang mana. Karena sektanya kan banyak dalam Kristen itu. Saya hanya ingin nanya. Tentang Alkitab. Karena di dalam Alkitab. Saya mengamatinya. Itu untuk membedakan. Mana itu firman Tuhan. Mana itu perkataan. Ataupun kesaksian-kesaksian yang terkumpul di dalam Alkitab. Dengan hasil pemikiran-pemikiran para penulis. Jadi apakah. Kumpulan-kumpulan kesaksian dan pemikiran-pemikiran penulis itu bisa dijadikan kitab suci. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Tapi mohon maaf. Kita pengen jujur aja. Sesuai dengan pengetahuan yang Paul Zhang ini. Yang cukup luas ya. Tentang siah pun. Sadara nampaknya. Saya perhatikan. Penguasai juga kan. Tapi saya di bidang ini dulu lah. Saya tanyakan. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapannya saya tanyakan. Makasih. Itu simpel sekali ya Pak. Alkitab itu dikanon itu dengan penuh pertanggung jawaban. Sehingga orang-orang bisa mengerti manakah itu firman Tuhan. Manakah yang itu pendapat dari pribadi. Atau yang apokrifa atau tidak diketahui. Makanya 2 Petus 3.16 Paulus berkata. Semua tulisannya diilhamkan oleh Allah. Bahkan di dalam kisah Raja-Raja. Kalau Anda lihat itu adalah sebuah sejarah. Kalau baca Samuel, Tawarik. Begitulah cara Tuhan berfirman kepada para nabi-nabi. Kalau Anda buka Yesaya. Tidak semua Yesaya adalah satu. Yehova berkata artinya begitu ya. Tidak begitu. Tetapi ada sejarahnya juga di dalam. Dan itulah. Itulah firman Tuhan. Itulah firman bagaimana cara Yehova Elohim berbicara kepada umatnya. Yaitu dalam satu tutur kata, dalam penuturan. Baik itu suatu peristiwa. Baik itu di dalam suatu riwayat. Baik itu di dalam suatu kesaksian. Yang didahului kesaksian sebelumnya. Ada pengantar sebelumnya. Itu semua adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Semua tulisannya yang diwahyukan. Kata diilhamkan oleh Allah itu diwahyukan oleh Allah. Nah itu sama seperti itu. Jadi itu adalah sebuah firman Tuhan. Semua itu total adalah firman Tuhan. Nah di dalam sebuah buku yang adalah firman Tuhan itu. Ada satu dikasih tahu. Ini yang perkataan manusia. Ini perkataan. Itu semua diurunt. Dan kita harus membedakan. Contohnya ketika ada orang berkata. Engkau adalah nabi. Dia berkata kepada Yesus dalam Yones 4. Engkau adalah nabi. Yesus diam saja. Artinya apa? Kita sudah tahu firman Tuhan itu. Dalam tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam suatu kesaksian itu. Ada orang menyebut Yesus nabi. Tapi Yesus mengkonfirmasi bahwa dia adalah nabi. Tapi Yesus berkata. Ketika si perempuan ini bilang. Engkau adalah kami menantikan Mesias. Tapi Yesus malah bilang. Akulah itu. Akulah dia. Ego Emi. Akulah Mesias itu. Jadi. Hal-hal seperti ini. Yang sangat penting harus dimengerti oleh orang-orang liberal. Termasuk orang Kristen liberal. Karena pernyataan itu sebenarnya asalnya dari Kristen liberal di tahun 1950-an. Bukan dari orang Islam. Orang Islam dulu tidak bisa membedakan. Makanya orang Islam di dalam Al-Quran juga sama. Apakah ketika ada statement Muhammad penyair gila. Bahwa itu adalah firman Allah. Bukan. Tapi itu adalah anggapan orang Quraisy terhadap Muhammad. Apakah berarti Allah berkata bahwa Muhammad gila. Kan enggak. Kan sama hal seperti itu adalah sebuah narasi. Bahkan di dalam Al-Quran pun adalah sebuah narasi. Dan di dalamnya ada perkataan yang direct speaking. Direct speech-nya dari Allah-nya itu. Selama di dalam Al-Quran juga sama. Begitu. Ada sebuah narasi. Di dalamnya ada direct speech-nya dari Yehova Elohim. Dan berkatanya Yesus Sang Elohim itu sendiri. Tetapi ada juga sebuah narasi. Untuk kita mengerti bahwa itu sudah pernah tertulis. Semua yang kita perlu tahu sudah ada ditulis di situ. Kita hanya perlu melihat tekstual saja tanpa berasumsi. Begitu. Boleh saya salah sedikit? Boleh. Oke. Jadi kalau berdasarkan saudara Paul tadi. Semua yang merupakan kesaksian di dalam Alkitab itu. Sudah mendapatkan ilham. Kan begitu. Itu yang saya tangkap. Kalau kita berbicara setiap orang yang bersaksi itu mendapatkan ilham. Kita menggunakan nalar, logika yang ilmiah. Apakah bisa nyambung atau tidak? Nah logika itu macam-macam Mbak. Kemarin saya sudah jelaskan. Namanya logika itu. Anda mau pakai logika yang mana? Orang Cina akan cara logiknya. Cara berpikirnya orang Cina akan berbeda dengan orang Arab. Orang Arab berbeda dengan orang Jawa. Cara orang Jawa berpikir beda dengan orang Barat. Jadi Anda mau logik seperti apa? Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita memahami Alkitab. Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani dan sedikit dalam bahasa Arab. Hanya beberapa pasal dalam bahasa Arab. Namun Alkitab perjanjian lama diturunkan kepada orang Israel dengan tradisi dan budaya mereka. Jadi logik yang kita bicarakan tadi itu kan tidak terlepas daripada pemikiran yang sehat. Yang berlandaskan kepada natural law ataupun kodratnya manusia. Jadi logik yang saya maksudkan di sini adalah natural law sesuai dengan kodratnya manusia. Oke. Sekarang kalau kita pakai cara kodratnya manusia natural law, kita sudah tahu ada hukum gravitasi. Bagaimana hukum gravitasi menjelaskan Yesus berjalan di atas air? Nah kalau itu sih kan itulah namanya keistimewaan kepada setiap Nabi. Itu begini, maksudnya begini. Kalau kita berbicara tentang Nabi, Nabi otomatis akan melawan daripada natural lawnya. Pasti itu, semua Nabi. Iya artinya. Itulah Alkitab, Alkitab suci, Alkitab suci di luar nalar logik natural law, hukum alam tadi. Bukan kitab suci-nya. Kalau kitab suci itu kan mengandung firman-firman. Jadi begini aja gampang. Lebih simpelnya, mungkin kalau kita kerucutkan, pertanyaan itu simpelnya begini. Kriteria untuk mengatakan firman itu bagaimana, kriteria Alkitab itu kitab suci itu kriterianya bagaimana, standarisasinya bagaimana. Menurut Mr. Paung Zhang, standarisasi ataupun kriteria untuk menentukan kitab itu adalah kitab suci. Itu sudah jelas kitab suci, Pak. Para Nabi dan di dalam perjanjian lama sudah jelas disuruh tuliskan, menuliskan. Dan di dalam perjanjian baru itu juga mereka di ilham. Bukan begitu maksud saya. Supaya kita tidak melebar, itu saya katakan. Jadi maksud saya begini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kriteria kita sebagai manusia yang hidup zaman sekarang. Ya, manusia yang hidup pada zaman sekarang untuk menilai suatu kitab suci itu kriterianya apa. Ataupun standarisasinya apa, ataupun barometernya apalah. Nah itu maksud saya. Untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Untuk menilai suatu kitab suci. Itu sudah jelas, Pak. Barometernya adalah itu ya dan amin, Pak. Apa kata firman Tuhan itu terbukti? Coba-coba ilangi, coba agak kurang jangka. Ya dan amin. Kalau itu sudah dikatakan demikian, ya terjadilah. Kalau firman Tuhan bilang begitu, terbukti lah. Itulah firman Tuhan yang benar. Ya dan amin. Coba bisa dijelaskan apa sih maksudnya ya dan amin ini? Ya dan amin. Firman Tuhan itu sudah jelas. A. Barang siap, kamu harus mengasihi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya dan amin. Kita akan bahagia kalau kita membawa damai. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Saya memang ampuni, maka saya diampuni. Itu amin. Ketika Tuhan berkata, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya dan amin. Ketika saya berkata, orang sakit sembuh, orang sakit sembuh. Itu ya dan amin, Pak. Ketika saya berkata, ya dan amin. Semua janji-janji firman Tuhan yang di dalam perjanjian lama dikenapi oleh Yesus. Dan semua perkataan di dalam perjanjian baru pun, itu semua pengajaran-pengajaran itu, ya dan amin. Terbukti membawa damai bagi orang yang melakukannya. Kebanyak orang mengaku Kristen, tetapi dia tidak melakukannya. Tapi dia nambah-nambahin. Tapi kalau dia melakukan persis seperti yang tertulis di dalam perjanjian baru, maka ya dan amin. Akan ada keselamatan, akan ada berkat. Ketika kita melakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan, maka karena berkat ada damai, ada sejahtera. Dan saya mengalaminya. Saya adalah saksinya. Saya, keluarga saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan. Dan bahkan Tuhan memakai saya untuk banyak menyembuhkan orang sakit dan memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang itu dipulihkan. Itu, Pak. Itu namanya ya dan amin, Pak. Jadi bukan cuma teori, Pak. Ini ilmu baru saya dapatkan ini, ya dan amin. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Ini baru nih. Baru malam ini. Dengar ya dan amin ini. Kalau Bapak ingin mengalami kuasa Tuhan, akhir ini Bapak ada butuh kuasa mujizat. Bapak bilang, maka firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Itu ya dan amin. Bapak boleh buktikan. Bahkan ketika saya menantang Tuhan dalam kegoncangan iman saya, saya sudah mencari jadi Islam, Pak. Saya sudah tiga kali mimpi wudhu, antri wudhu sampai dengar asan, Pak. Tiga kali saya mimpi itu, Pak. Tahun 2013. Kemudian Tuhan Yesus menjumpai saya. Waktu itu 2010, saya nantang Tuhan. Kalau engkau memang ada, saya marah waktu itu ya. Saya dikecewakan oleh pendeta-pendeta. Saya dikhianati, saya ditipu, habis-habisan. Keluarga saya dibully, habis-habisan oleh pendeta-pendeta ini. Kemudian, saya nantang Tuhan. Saya marah. Saya marah sama pendeta, tapi marahnya sama Tuhan. Biasa kan manusia kan sukanya lain orang lain. Saya juga begitu mental. Mental seperti itu biasa. Kemudian saya nantang Tuhan Yesus. Kalau engkau memang ada, nyatakan dirimu kepada saya. Terus saya bilang sama anak istri saya, mulai hari ini di rumah ini, tidak boleh sebut nama Yesus Kristus lagi. Saya benci dengan nama itu. Saya sudah pendeta, Pak. Tiga tahun saya tinggalkan Tuhan Yesus, Pak. Tahun ketiga, saya pikir sudah cukup untuk menunggu. Karena selalu kan angka tiga itu keramat dalam kekristenan. Jadi tahun tiga itu sudah cukup. Saya nunggu. Saya mau jadi Islam, Pak. Saya sudah mimpi, wujudu, dan mendengar azan. Tiga kali. Saya sudah tiga kali mimpi. Dan saya sudah disiapkan sama seorang ustad. Teman baik saya. Dia bukan orang yang fanatik. Tapi dia baik. Dia orang yang sangat inilah. Malah orang-orang memanggilnya Habib. Tapi dia bilang, saya bukan Habib. Tapi orang-orang memanggil saya Habib. Gara-gara saya keturunan Arab. Dia bilang begitu. Tapi dia jujur. Dia bukan Habib. Hanya orang memanggilnya Habib. Singkat cerita, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena hari itu Tuhan Yesus, waktu berapa saat kemudian, saya kan berapa hari yang mendatang, saya akan janjian, mau bersyahadat. bersyahadat. Tetapi Tuhan Yesus menjumpai saya Pak, muka dengan muka Pak. Dan semua pertanyaan saya dijawab dalam seketika. Saya langsung paham. Kayak orang ngeh gitu loh Pak. Semua pertanyaan-pertanyaan saya itu tiba-tiba saya ngerti. Mengapa dulu ayah saya begini? Mengapa dulu pendeta-pendeta ini begitu jahat? Mengapa orang ini ada yang begini? Mengapa? Tiba-tiba saya ngeh. Dan yang paling penting, hati saya yang marah itu tiba-tiba penuh dengan damai, penuh dengan suku. Saya bisa ngampuni mereka semua. Dan yang paling penting lagi, saya dengan isi saya dipulihkan. Dan anak-anak saya, saya enggak susah pandidik anak saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak saya melihat papa mamanya dipulihkan, bercerai, mau cerai. Kita tidur, isi saya bawa pisau Pak. Karena sewa tutup gila Pak. Saya bawa pistol kemana-mana Pak. Isi saya tahu saya bisa tembak orang kapan saja. Dan mungkin salah satunya isi saya yang bisa saya tembak waktu itu. Tetapi kami bisa dipulihkan. Isi saya dan kami sekarang kita hidup lebih indah. Cinta yang kami rasakan itu lebih indah dari waktu kami macaran dulu Pak. Itulah mujizat dalam pernikahan. Makanya saya bilang sama orang-orang Kristen yang mau cerai, yang melegalkan perceraian. Saya tegur mereka semua. Kalian orang Kristen yang melegalkan perceraian, bertobat kalian. Karena Tuhan itu membenci perceraian. Enggak boleh. Berdoa minta Tuhan pulihkan. Karena pernikahan itu ide dari Tuhan. Pernikahan itu ide dari Tuhan. Maka kalau pernikahan Anda sedang mengalami kegoncangan, balikan kepada Tuhan. Tuhan ada apa dengan kami. Ampuni kami. Bertobat. Dua-dua harus merendahkan diri. Dua-dua harus disalib dagingnya. Kalau Anda tidak mau disalib, anak Anda yang disalib. Anak Anda akan tergores hatinya. Akan tanya di mana Tuhan waktu Bapak Mama bercerai. Mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang agama apapun, ketika Anda cerai, jangan pikir anak Anda tidak hancur hatinya. Anda sedang mengkhianati anak Anda. Anak Anda tidak minta dilahirkan. Anda kan mau bikin enak jadi keluar anak, kan? Kan begitu, Pak. Makanya saya salut dengan Pak Bauzang. Kejujuran itu. Kalau saya lihat memang, di dalam Al-Quran juga mengatakan, yang namanya perceraian, bukan di dalam Al-Quran, mas dalam hadis itu juga mengatakan, perceraian itu dimurkai. Bukan lagi dimurkai oleh Allah. Apu'adul halal inda Allah at-tolak. Itu kalau bahasa agama. Sesuatu yang halal, tapi dimurkai. Nah itu, itu. Tapi kita tidak ke sana arahnya. Kalau di dalam kekristianan, perceraian itu diharamkan, Pak. Makanya bilang dibenci itu berarti diharamkan. Itu berarti hamartiyah, dosa, Pak. Bukan dibenci lagi, Pak. Kalau di Islam itu dimurkai. Tapi halal, Pak. Halal, dimurkai. Berarti kan itu tidak konsistenan dalam logik. Bukan. Di satu pihak itu dihalalkan, artinya kan dibolehkan. Tetapi di satu pihak itu dimurkai. Berarti dibolehkan, tapi dimurkai. Nah itu sesuatu yang tidak logik, Pak. Namanya, Pak. Tidak linear. Memang kalau kita tinjau sekilas, itu memang tidak linear. Kontradiksi dia, kan? Jadi tidak sejalan. Namun, itu kan punya landasan. Landasan natural launya tadi. Makanya saya katakan, ada natural lau yang harus kita perhatikan. Ataupun hukum alam itu kan, ataupun kodratnya manusia. Nah, disinilah. Kalau di dalam Islam itu memanage daripada natural launya itu, ataupun kodratnya manusia. Jadi kalau... Tapi kita tidak usah ke sana dulu lah. Kita fokuskan ke satu aja dulu ya. Nanti menebar nanti. Itu saya paham itu. Saya menguasai kok di dalam Islam. Jadi begini, Pak. Kalau di dalam Kristen, perceraian di dalam... Baik lagi, makanya di dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu ada dua level, Pak. Pertama adalah sebuah yang kita kenal dengan nama pertunangan. Nah, di dalam pertunangan, mereka sudah tinggal di satu rumah, di rumah orang tuanya si laki-laki, biasanya. Atau di rumah tinggal rumahnya si perempuan. Tapi biasanya di rumah tinggalnya laki-laki selama pertunangan. Baru setelah mereka melewati masa pertunangan itu, maka mereka pindah rumah sendiri, meninggalkan ayah ibunya, mereka punya rumah sendiri. Nah, di dalam masa pertunangan itu mereka sudah tinggal di satu rumah. Tapi kemudian, terjadi perceraian. Terjadi, misalnya istrinya selingkuh sama lelaki lain. Nah, itu boleh dicerah ya, Pak. Karena mereka belum berhubungan suami-istri, hubungan seks. Tetapi, setelah mereka berhubungan seks suami-istri, itu tidak boleh cerai. Dan itu tertulis jelas di dalam Taurat, dan di dalam, Yesus pun berkata, hanya terjemahannya itu sangat keliru. Makanya dibedakan mana pornea, mana moikau. Mana yang sudah gamun, mana yang belum gamun. Tetapi, kemudian, banyak orang, orang Yahudi, mengabaikan itu, Pak. yang penting, boleh cerai dengan alasan apapun. Karena di dalam Talmud, boleh cerai dengan alasan apapun. Yang penting, dikasih surat nikah, supaya jangan ruwet. Makanya Yesus bilang, karena kedegilan hatimu. Tapi sebenarnya, tidak demikian. Makanya, terus dijawa sama orang-orang itu. Kalau begitu caranya, betapa susahnya. Ya, bukan susah. Karena pernikahan itu adalah idealah, pernikahan adalah sesuai yang kudus. Satu laki-laki dengan satu wanita. Dengan satu laki-laki dengan satu wanita ini, itulah sebabnya, Tuhan menciptakan Adam, satu Adam dan satu Hawa. Bukan satu Adam, tambah Hawa, tambah Siti, tambah Aminah, tambah Kadijah. Tapi satu Adam dan satu Hawa. Boleh saya potong, Pak? Boleh. Saya ada dapat di dalam sebuah sejarah tentang Nabi Musa. Itu bukan dari sebuah Islam ya. Saya kan suka baca sejarah Romawi. Kemudian di dalam cerita Nabi Musa itu, dia ada menceraikan sahabatnya dengan perempuan. Itu bagaimana menurut pandangan? Pernah enggak Mr. Hauzang mendapatkan sejarah itu? Itu hoax, Pak. Itu enggak pernah ada, Pak. Musa tidak pernah menceraikan orang. Makanya balik lagi, itu ada di kelam ulangan 25 ya. Kalau enggak salah, ulangan 25. Apabila kamu punya menikah, dan istrimu, nah itu dalam kondisi tunangan itu, istrimu berbuat tidak senonoh, perempuan itu berbuat tidak senonoh, maka ketika menceraikannya itu, harus dikasih surat cerai. Nah, itu dalam kondisi pertunangan. Tetapi dalam sudah menikah, itu enggak boleh. Makanya Yesus dalam Matthew 19 menegaskannya kembali. Enggak boleh. Enggak boleh. Yesus tegaskan kembali. Para ahli taurat dan orang farisi, dia menerjemahkan tulisannya Musa itu, berarti boleh. Dengan alasan apapun, yang penting dikasih surat nikah. Dia mau cuma enaknya doang, endingnya. Yang penting ada surat nikahnya. Tapi dia enggak tahu ada syarat sebelumnya. Kemudian Yesus bilang, enggak boleh dengan alasan apapun. Ya kan? Nah, kata perjinahan tadi itu, juga diterjemahkan salah. Artinya perjinahan itu adalah, ketika mereka belum suami istri, kemudian si perempuannya ini berjinah dengan orang lain. Boleh dicerai. Tapi kalau sudah suami istri, enggak akan boleh. Mau salah satu selinggu, harus saling mengampuni. Maka itulah di dalam ajaran kita ada saling mengampuni. Kalau dia menceraikan, berarti dia enggak mengampuni, Pak. Kalau dia enggak mengampuni, maka dosanya enggak diampuni. Jadi hati-hati Anda yang bercerai, jangan bilang Anda sudah mengampuni. Belum. Nah, pertanyaannya kemarin adalah, kalau dikebukin gimana? Kalau ada KDRT. Berpisah itu bukan bercerai, berpisah dan didoakan. Berpisah bukan bercerai. Jadi enggak boleh kawin lagi. Orang yang bercerai itu, yang sudah berpisah itu enggak boleh kawin lagi. Artinya, tunggu. Percayalah ada mujizat. Makanya saya selalu nantang, Anda yang ada dalam masalah pernikahan, Anda boleh email saya ke hagios.eu at gmail.com. Saya bukan konsuler pernikahan. Tapi kalau saya, Tuhan, lewatkan, loloskan, dan pulihkan sehingga pernikahan saya menjadi lebih indah daripada waktu saya pacaran, sama seperti Yesus ketika membuat air jadi anggur, anggurnya lebih manis daripada anggur sebelumnya, di dalam Yohanes 2, maka Tuhan akan juga memulihkan Anda. Tuhan yang memulihkan semua kehidupan keluarga Anda. Ingat, kalau Anda enggak mau disalib, maka anak-anak Anda yang disalib. Kita bicara masalah pernikahan ya. Kita lanjutkan gini. Kita fokus ya. Itu tadi hanya contoh, Pak. Itu hanya contoh mengenai konsistensi firman Tuhan, Pak. Makanya tadi kan Bapak kan bilang buktinya firman Tuhan. Ya dan amin. Artinya konsisten. Kalau tadi kan Bapak bilang dalam hadis dialalkan tapi dimurkai. Nah itu namanya enggak konsisten. Kalau dalam kekristenan, konsisten sekali, Pak. Para ahli Taurat dan Farisi ini yang kemudian membelokannya, makanya sama Yesus diluruskan. Yesus datang itu untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Artinya hukum itu digenapi, Pak, dibenerin. Orang Israel itu sudah banyak menyimpang dari hukum Taurat dan kitab para nabi karena mengajarin tafsirnya. Dia bilang enggak, enggak begitu. Inilah yang benar. Gitu, Pak. Jadi kita kaitannya begini, Pak Mr. Paul Zhang. Saya tetap kembalikan kepada natural law tadi. Kira-kira secara natural law itu bisa enggak diterima. Sekarang, ya kita contohkan ini contoh aja. Mr. Paul Zhang tadi mengatakan kalau mereka berpisah dan tidak boleh kawin lagi, itu yang menurut pandangan ataupun perspektif Anda, kan? Sekarang kita kembalikan kepada natural law secara manusiawinya. Apakah bisa? Untuk, kalau bisakah kita melah, apa, menahan apa yang ada terjadi di gejolak dalam diri kita? Apakah itu bukan bertentangan dengan kodratnya manusia? Silakan. Makanya dia harus kembali, Pak. Ke suaminya atau ke istrinya. Harus kembali. Harus dipulihkan. Keluarganya minta. Minta Tuhan pulihkan. Supaya pernikahannya, supaya kembali ada cinta lagi. Supaya suaminya yang KDRT bertobat, jangan KDRT lagi. Yang suaminya yang suka main perempuan bertobat, tinggalin perempuan-perempuan bewek gombelnya ini. Harus berdoa. Itu taruhannya. Istri saya, 6 bulan puasa buat saya, Pak. 6 bulan istri saya, Pak. Makan sehari cuma, 24 jam cuma makan sekali. Puasa buat saya, sampai saya dipulihkan begini rupa, Pak. Itu harta yang harus bayar. Tidak, maksudnya begini. Ini fakta ya. Saya bicara fakta ini. Yang Bapak sampaikan tadi, ini terjadi juga di dalam Islam. Contoh di dalam Islam ajalah. Kan Islam itu kan semuanya, apa, tidak semuanya Islam itu yang yang taat dengan agamanya. Kan banyak Islam KTP. Ini yang saya contohkan, Islam KTP. Jadi dia bercerai, belum meresmi. Ya, belum meresmi. Mohon, Pak Dhani. Mohon. Tolong wajahnya, Pak Dhani, di share, Pak Dhani. Ya. Gimana maksudnya? Iya, mohonnya mukanya biar kelihatan, Pak. Biar kenal gitu, Pak. Oh, gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Biar kenal, Pak. Biar kenal. Karena kita ini rilek aja. Kalau Mr. Waujang itu mengizinkan seperti ini, ya kita rilek aja. Tapi sebaiknya memang supaya kenal. Jadi nanti lain kali gak perlu tampak maja lagi, Pak. Sekali kenal, kan kita. Beberapa teman juga gak ini. Beberapa teman, beberapa teman yang sudah kenal sama saya juga gak ditambahkan. Tapi kayak Agus Openo, segala macam, dia tampak wajah, Pak. Gak apa-apa, Pak. Kan kalau kita memberitakan kebenaran, kita gak perlu malu, Pak. Bukan malu. Saya kan, apa ya, ada kode etik. Saya ada, ini kan kaitan dengan pekerjaan saya, kan kita harus jaga juga. Kode etik itu. Jadi mohon maaf itu ya. Bukan berarti saya gak mau begini. Kalau saya udah pensiun, saya gak masalah. Oke, oke. Silahkan, Pak. Jadi kita kembali kepada saatnya. Apa itu? tentang kodratnya manusia tadi, saya katakan. Ini kejadian nyata. Saat mereka berpisah, kemudian salah satunya, atau dua-duanya lah, bermain dengan, yang laki-laki bermain dengan perempuan lain, yang perempuan yang bermain dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri, misalnya. Kira-kira, kita sebagai suaminya bisa gak kembali ke situ? Kalau di dalam Yesus, bisa, Pak. Saya sudah melihat banyak yang bisa. Saya pun bisa. Jadi, jangan bilang gak bisa di dalam Yesus, itulah firman Tuhan, ya dan amin. Melampaui semua kodrat dan hukum nalar manusia. Oh ya, kalau begini, Pak. Dan saya melihat sendiri, dan saya sendiri mengalami, Pak. Itu bisa. Jadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, Pak. Ya, tidak ada yang mustahil. Kami juga percaya itu. Tetapi, kalau kami, kalau perempuan itu sudah gak kena ibaratkan sampah, jadi sampah kita ini sudah diambil orang. Kalau orang Islam, oh sampah saya sudah diambil orang. Ya sudah, diberikan aja. Itu kan, dianggap sampah, perilaku seperti itu kan dianggap sampah. Perlaku laki-laki kan juga main perempuan juga, sampah juga. Iya, maksudnya. Dua-duanya sampah. Ya, kalau sama-sama sampah, begini, Pak. Sampah-sama. Begini maksud saya. Kalau sama-sama sampah, oke saja. Mereka memang ya sudah pada sampah, ya kan. Tapi kalau orang-orang yang biasa menjaga diri, sebagaimana yang Anda sampaikan di dalam Alkitab itu, satu orang menjaga diri, satu orang tidak menjaga dirinya, apakah bisa dikembalikan lagi waktu terjadi perceraian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena begini, saya ini juga sampah. Kita semua manusia ini sampah di mata Tuhan. Maka itu di dalam Efesus 5, 32, Paulus bilang, pernikahan itu adalah rahasia besar. Tapi yang kumaksud adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Itulah sebabnya Yesus selalu mengumamakan gereja itu dengan mempelai wanita. Mempelai wanita, dan di dalam Kitab Hosea itu lebih sadis lagi, Pak. Pelacur, Pak. Karena kita sudah menyembah berhala, kita ini sudah berjinah, kita ini sudah baca horoskop, kita ini sudah percaya perimbun, kita ini sudah menghitung peruntungan. Tetapi, bahkan kita punya hati yang jahat, kita semua ini sampah, Pak. Tapi, Tuhan Yesus memungut kita dengan kasihnya. Nah, kalau kita mendapat pengampunan yang besar, anugerah yang besar, maka kita punya anugerah yang besar untuk mengampuni sampah-sampah itu. Kita pungut sampah-sampah itu. Itu yang namanya kasih yang sejati, Pak. Itulah kasih sejati. Ketika Anda pungut sampah, dan sampah itu Anda kasihi. Itulah kasih yang sejati. Itulah kekristenan, Pak. Bukan dogma trinitas, bukan dogma unitarian, bukan dogma-dogma yang orang-orang pada ribut itu. Itulah kekristenan sejati. Itulah kekristenan yang sejati, Pak. Memungut sampah-sampah ini untuk menjadi kekasih kita. Karena kita pun sampah. Ya, kalau konsep berpikirnya, Pak Paul Zang, saya rasa Indonesia ini misalnya aman. Itulah yang saya sedang beritakan, Pak. Itu sedang saya beritakan kepada orang-orang Islam dan orang-orang Kristen. mohon maaf, entah, entah, Pak. Masa saya kan pola pikir, Pak Paul Zang ini kan kalau dipresentasikan di dalam umat kekristenan, saya rasa 0,0 berapa persen saja yang ada seperti ini. Sekarang mulai banyak, Pak. Percayaan saya, karena itu yang kami ajarkan, dan sebetulnya itulah ajaran kekristenan yang benar, yang seperti ini. Dan itu sedang dan sedang ada pemulihan-pemulihan. Itu janji Tuhan. Makanya nanti Indonesia akan dipulihkan dengan ajaran yang seperti ini. Saya tidak bilang dengan agama Kristen, tapi dengan ajaran yang seperti ini. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti Indonesia bisa jaya lebih hebat daripada Amerika. Indonesia lebih hebat daripada China. Indonesia lebih hebat bahkan daripada negara-negara tetangganya. Karena Yesus, karena ada pengajaran Yesus yang mengatakan kasihilah, ampunilah, berkatilah. Kalau ngampuni istri sendiri saja tidak bisa, jangan bilang bisa mengampuni Tuhan Yesus. Pret, bohong, Pak. Kalau tidak bisa mengampuni suami Anda, jangan bilang Anda mengasihi Tuhan Yesus. Pret, bohong. Karena bila mengasihi Tuhan Yesus, jangan bilang mau jadi martir buat Tuhan Yesus kalau Anda bercerai dengan istri Anda. Pret, Anda harus mengampuni. Nah, itu. Itu yang paling benar, Pak. Tetapi saya tidak berkata bahwa Anda yang sudah bercerai, terus menuduh Anda. Enggak. Selalu ada pemulihan. Nah, harusnya tadi Bapak nanyanya gini, Pak. Kalau terus pasangannya sudah kawin lagi, bagaimana? Nah, itulah pertanyaannya, Pak. Iya, Pak. Iya, bisa juga pertanyaan seperti itu. Kalau pas saya sudah pengembangan. Maka ada dua hal, Pak. Pada kenyataannya, ada peng pasangannya sudah menikah lagi. Satu, doa, Pak. Didoakan. Karena menikah lagi dalam kebenaran atau ketidakbenaran. Kalau dia menikahnya lagi karena wewe gombel, artinya diserobot begitu, di dalam nama Yesus itu nanti bisa pisah, Pak. Dan harus kembali kepada istrinya yang saya yang pertama. Saya pernah konselingin orang, dia menjadi istri kedua. Jadi istri pertamanya Kristen. Mereka menikah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia cerai dan dia ketemu sama perempuan ini yang saya konselingin. Terus saya bilang, terus sekarang suaminya kembali kepada istri yang pertama. Terus dia marah-marah, dia konseling sama saya, dia minta didoakan supaya suaminya kembali. Saya bilang, saya tanya-tanya, pertama dia sembunyi, dia bohong, Pak. Yang pertama, saya polos-polos saja. Tetapi, saya bilang, ya kita doakan. Tetapi begitu yang kedua, saya langsung sadar, ini orang yang cari pembenaran. Saya bilang, ibu, suami itu ibu tidak akan kembali. Suami ibu itu ibu harus lepaskan. Anak ibu yang ngambil dari istri pertamanya. Maka, dia marah-marah sama saya, Pak. Tapi itulah kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saya bilang, itulah pengampunan. Maka si istri itu berarti mengampuni suaminya. Makanya mau menerima kembali. Maka bisa rujuk, Pak. Dan sementara Anda yang menjadi istri kedua, Anda harus merelakan. Dan Anda harus itu benar. Angkanya, Alkitab mengatakan, barang siapa menikah dengan perempuan yang diceraikan? Artinya juga sebaliknya. Barang siapa dengan menceritakan. Maksudnya dia berbuat jina. Tetapi, artinya begini. Di dalam kekristina itu sudah bukan dosa, tidak dosa lagi. Tapi kalau sudah terlanjur, maka Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Tetapi, jangan menuai sendirian. Tetaplah bersama Tuhan Yesus. Karena Ia adalah pengampun. Tetapi Anda tetap harus menuai apa yang Anda tabur. Ada proses-prosesnya, ada rasa sakit. Dan Anda jangan bilang itu salah Tuhan. Anda harus siap dengan semua tua yang itu. Sama seperti Ibu ini. Ya harus siap. Harus rela ketika suami itu kembali ke istri pertamanya. Maka saya bilang, Ibu relakan. Ibu harus menikah, harus cari suami yang baru, yang benar-benar cerai mati. Bukan cerai hidup. Begitu, Pak. Jadi kalau itulah sesuai yang saudara jabarkan tadi, saya juga seringat didam Al-Quran karena seseorang yang mendapatkan jaminan surga juga bukan hanya umat Islam. Ya kan? Ini dalam Islam tidak jelas. Bahkan orang Yahudi yang beriman enggak ada yang masuk surga. Orang Nasrani yang beriman kepada Allah, ya Allah itu terserah ya sebutannya kalau Anda menyeberkan Yesus ke apa itu enggak ada masalah. Bagi saya sih enggak ada no problem itu. Yahweh ke Yehovah ke tetapi dia mengatakan itu adalah penguasa alam semesta dan pencipta enggak ada masalah nama itu kan. Disitulah saya teringat dengan firman Allah di Amal-Quran ternyata yang masuk Islam itu bukan cuma orang Islam ada juga kaum Hawaryun. Makanya saya berpikir ini saya menghubungkan aja apakah Anda ini salah satu kaum Hawaryun yang saya yang dimasukkan oleh Allah di Amal-Quran atau bukan itu Anda sendiri yang tahu. Karena Anda orang yang jujur itulah yang masuk di dalam Hawaryun itu. itu menurut perspektif saya. Karena di Amal-Quran itu ada mengatakan kaum Hawaryun itu juga yang beriman kepada Allah. Melaksanakan apa yang dikendak oleh Allah di dalam Al-Quran. Ternyata Anda kendak Allah di dalam Al-Quran itu salah satunya yang penutama itu kejujuran. Karena dengan kejujuran itu kita bisa menerima suatu kebenaran. Itu kuncinya. kata kuncinya di situ. Nah makanya saya senang dengan Pak Paul Zhang ini karena kejujuran yang saya perhatikan saya kan banyak lihat Youtube Anda. Kejujuran itu yang saya perhatikan. Orang ini agak lain ya. Saya bilangkan dengan pendeta-pendeta yang selalu mengumbar kebohongan, kedustaan, memanipulasi, rekayasa, propaganda. Itu berbeda ini orang ini saya bilangkan. Viralkan Pak kalau berbeda Pak. Tapi enggak tahu nanti saudara ini kalau berdasarkan pandangan di dalam Islam Anda ini akan dikucilkan Pak. Orang seperti Anda pasti dikucil. Sudah biasa itu Pak. Makanya saya katakan tadi di dalam Al-Quran juga menyatakan orang seperti Bapak ini yang Hakkau Buhawariyun ini itu dimusuhi dikucilkan tergantung mampu atau enggak terserahlah. Ya mudah-mudahan berlanjutnya. Saya menghormati Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata kamu akan dikucilkan dan ketika kamu dianiaya mereka berpikir mereka berbuat demi Allahnya. Nah itu semua itu biasa Pak karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Firman Tuhan ya dan amin. Ya kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, bahkan dibunuh. Ya itu itu sudah saya sampaikan juga dan itu sudah biasa Pak. Namun saya menyatakan kebenaran enggak boleh berhenti karena kalau saya berhenti di tengah jalan sia-sia semua Pak. Nah balik lagi kalau Bapak bilang orang seperti saya masuk kerajaan surga karena saya jujur. Oh bukan Pak, di dalam kekristenan Anda masuk surga bukan karena Anda berbuat baik, karena perbuatan baik kita ini seperti kain kotor. Tetapi kita masuk surga karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita bisa masuk kerajaan surga. Namun di dalam hidup di dunia nyata ini semua yang kita tabur baik itu orang Kristen maupun orang bukan Kristen apa yang dia tabur dia akan tuai. Jadi janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk di akhir zaman. Namun ada satu keistimewaan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus percaya mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan sebagai Juru Selamat kita maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus di bumi ini dan di surga. Lalu bagaimana dengan orang yang mempercaya Tuhan Yesus? Kalau dia hidupnya baik maka dia akan menua yang baik. Kalau dia tidak baik dia tidak akan menua yang baik. Namun di akhir zaman di dalam masalah keselamatan kekekalan mereka tidak akan memperoleh sebaik apapun hidupnya dia. Nah lalu bagaimana sikap kami orang Kristen terhadap orang yang tidak percaya Yesus? Kita harus mengasihi mereka mengampuni mereka memberkati mereka Pak. Itulah sebabnya saya memberikan jaminan kalau orang-orang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh maka akan ada kedamaian di muka bumi ini. Seperti halnya di Eropa. Eropa hari ini adalah hasil tuayan dari beberapa waktu yang lalu. Walaupun Eropa pernah salah pernah tersesat di dalam kekristenan mereka mereka tidak boleh baca Alkitab selama 1000 tahun Pak. Tidak boleh baca Alkitab. Saat itu Eropa hancur Pak. Tetapi ketika Eropa kembali diizinkan membaca Alkitab dan banyak sekali orang-orang melakukan apa yang tulis dalam Kitab Suci termasuk hari ini orang-orang Eropa membuka pintunya bagi orang-orang Muslim yang lari dari perang Islam mereka lari ke Eropa mereka kasih makan seperti Sabda Yesus Dalmatis 25 dikasih makan dikasih tumpangan dikasih pakaian saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak ada 11 juta orang Islam lari dari negara-negara Islam di jasirah Arab pergi kemari dan mereka dikasih makan dikasih tumpangan dikasih minum dikasih pakaian yang sakit diobatin bahkan anak-anaknya disekolahkan dengan layak Pak dan itu adalah jalan Kristus dan itulah sebabnya Eropa hari ini diberkati dengan luar biasa karena mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Alkitab nah untuk Bapak Dhani terima kasih buat komplimennya segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus dan saya mengundang Pak Dhani untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan 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 majikan Anda dan sebagai juru selamat Anda ini terakhir Pak pengajar sebentar Pak satu kalimat pengajaran Tuhan Yesus menjadi untuk percaya kepada Yesus mau Anda orang Islam orang Buddha orang Hindu Buddha orang Cina orang apapun budaya dan agama Anda Anda tidak perlu merubah agama Anda yang perlu adalah Anda mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang-orang mati artinya juru selamat sebagai juru Yesus yang menepus hidup kita dan kita melakukan ajarannya Yesus mengasihi mengampuni memberkati maka engkau diselamatkan itu Pak silahkan Pak jadi ini terakhir kalimat saya terakhir saya mendukung ya dengan apa yang Pak Paul Zang sampaikan saya dukung sekali dan saya menghormati dan menghargai sangat sangat nah cuman satu yang saya garis bawahi yaitu tadi kan saya bicara kejujuran dari zaman sebelum turunnya para nabi itu selalu yang dinilai adalah kejujuran Pak coba Pak baca sejarah yang dinilai oleh Allah ataupun menurut Anda itu Tuhan Yesus itu yang dinilai itu kejujuran sebelum ada datangnya nabi jadi penilaian kepada manusia itu dititik beratkan kepada kejujurannya itu aja Pak terima kasih atas layanan Bapak saya tunggu terima kasih Pak luar biasa oke karena kita waktunya sudah hampir selesai saya harus ada ya tiga menit lagi saya harus